Ratusan tenaga dilibatkan kerja pada pelipatan surat-suara pemilu 2024. Antusias para pekerja yang mayoritas ibu rumah tangga dan petani mengaku sangat senang mendapatkan penghasilan tambahan selama 15 hari ke depan. Ratusan pekerja bertugas mensortir dan melipat surat-suara pemilu 2024 di belakang gedung korpori Kabupaten Madiun, Senin Siang. Mereka yang biasanya berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga ini dipekerjakan oleh pihak KPU Soetempat selama 15 hari ke depan. Salah satu pekerja, Dwi Wijayanti, 33 tahun mengaku baru pertama kali terlibat dalam pelipatan maupun penyortiran surat-suara. Dirinya senang dapat tambahan pemasukan sehari-hari dari kegiatan sortir dan pelipatan surat-suara kali ini. Senang sekali dapat menambah uang kan pemasukan sehari-hari untuk belanja. Satu pekerja, satu pekerja 250, tapi tergantung pendapatannya, tergantung kitanya, pekerjaannya. Pekerja ini melipat pemasuara, ini dari DPRD Pakupaten. Sangat senang sekali, kami terbantu dengan adanya pekerjaan ini, dapat menambah penghasilan perusahaan juga. Ini satu surat-suara 250 rupiah, ini tergantung kitanya, soalnya ini sistem borong, jadi kalau kita dapat banyak, insya Allah dapat banyak. Ketua KPU Kabupaten Madiun, Ali Nurwah Yudi menjelaskan, untuk jumlah tenaga yang direkrut, sekitar 440 orang dibagi menjadi 22 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 20 orang. Pada proses sortir dan pelipatan surat-suara pertama kali ini, difokuskan pada surat-suara anggota DPRD Kabupaten Madiun. Selanjutnya berganti pada DPRD Provinsi Jawa Timur, DPR RI, DPD RI, hingga surat-suara Presiden. Dengan total berjumlah sekitar 29 juta surat-suara. Surat-suara yang dilipat nanti, ada 5 jenis surat-suara. Kemudian surat-suara satu jenis itu ada sekitar 590.213. Jadi total ada sekitar 2.900.000. Sorter sekaligus juga melipat. Ini kita dulukan untuk DPRD Kabupaten. Karena di DPRD Kabupaten ini ada 6 dabel. Jangan sampai ini kita tertukar dengan dabel yang lain maupun dengan surat-suara DPRD atau yang lain. Target kita 15 dari kedepan, jadi sekitar tanggal 30 ini selesai. Maka kita menggunakan tenaga pelipat yang cukup banyak, sekitar 400.000. Pihaknya mentargetkan pekerjaan tersebut selesai tanggal 30 Januari. Sedangkan honor pelipatan surat-suara DPR RI, DPRD Kabupaten Madiun, dan DPD RI dihargai 250 rupiah per surat-suara. Kemudian untuk surat-suara Presiden dihargai 200 rupiah.